Sebenarnya kalau rangkap jabatan itu Sri Mulyani itu tidak seberapa, cuma 30. Tapi Luhut itu belajar ke Sri Mulyani, cuma akhirnya dia melampaui Sri Mulyani. Kalau tidak salah, 56 jabatannya dia sekarang yang dia rangkap. Jadi jauh melampaui sudah hampir dua kali lipat. Seharusnya pemimpin itu adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia ini untuk lebih banyak masuk surga atau terhindar dari siksa neraka yang lebih banyak. Jadi orientasi leadership, kita mestinya spiritual leadership. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bung Refli Harun. Alhamdulillah kita bersyukur bersama bahwa RH Channel makin maju, makin luas jangkauannya. Terus menghadirkan objektifitas, kemampuan untuk berpikir kritis dan mengajak kita semua untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, membaca fenomena dengan jeli, dan juga kemudian mengambil kesimpulan yang objektif. Insya Allah terus menjadi bagian dari yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat untuk Bung Refli, selamat untuk RH Channel. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebenarnya kalau rangkap jabatan itu Sri Mulyani itu tidak seberapa, cuma 30. Tapi Luhut itu belajar ke Sri Mulyani. Cuman akhirnya dia melampaui Sri Mulyani. Kalau tidak salah, 56 jabatannya dia sekarang yang dirangkap. Jadi jauh melampaui sudah hampir dua kali lipat. Dan saya kira di Republik ini, apa yang disampaikan tadi Bang Refli, bahwa seharusnya pemimpin itu adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia ini untuk lebih banyak masuk surga atau terhindar dari siksa neraka yang lebih banyak. Jadi orientasi leadership, kita mestinya spiritual leadership. Tapi kalau kita melihat perpaduan antara dua pemimpin yang ada sekarang ini, mestinya kalau diintegrasikan itu saling menyatu, saling menguatkan. Ada Pak Jokowi yang sangat konsen dalam membangun infrastruktur. Dan kita tadinya berharap ada yang wakil presiden yang sangat konsen di dalam berorientasi dengan Ukrawi tadi itu. Jadi satu yang memang orientasinya untuk mensejahterakan masyarakat secara umum di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi pilihannya masyarakat secara umum itu yang dia sejahterakan tidak termasuk masyarakat miskin. Yang dia lebih sejahterakan lagi adalah elit. Sehingga kita melihat bahwa gini rasio itu semakin tinggi. Jadi jarak antara yang kaya dengan yang miskin semakin menjauh. Karena apa? Karena yang mengambil banyak keuntungan dari APBN misalnya itu adalah mereka yang hidupnya sudah melampaui batas maksimal. Jadi pendapatannya itu sudah sangat jauh dari kehidupan yang kita bisa kategorikan sebagai sekedar untuk sejahtera. Sementara di sisi lain masyarakat miskin semakin terpuruk. Karena semakin tidak bisa-bisa mengambil mempahat dari anggaran pendapatan belanja negara. Padahal APBN kita sekarang ini banyak ditopang oleh utang. Utang yang luar biasa ini untuk membayarnya bunganya saja itu harus dengan utang lagi. Karena itu terpaksa yang harus digenjot adalah pajak. Tapi ternyata pajak kita ini yang utamanya yang punya kewajiban pajak yang tinggi itu bisa bernegosiasi dengan petugas pajak. Sehingga kalau dia punya kewajiban pajak 1 miliar ya maka mungkin dia bisa bernegosiasi cukup bayar 200 juta selesai. 800 jutanya itu bisa menjadi beban siapa yang jelas itu tidak sampai kepada negara dan akhirnya tidak sampai juga kepada rakyat. Dan itu yang terjadi di mana-mana sehingga kita menyaksikan bahwa ada petugas pajak yang eselong paling bawah tetapi kehidupannya luar biasa. Saya kaget kepala biasa cukai di Makassar misalnya itu dalam viral terus dia mempertentungkan kekayaan yang dia miliki dengan kehidupan yang hedon. Apalagi yang terakhir ini kita mendengar kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur itu istrinya memiliki anting yang harganya lebih 8 miliar. Betul itu ya? 11 miliar. Nah coba Pak Taufik lebih tahu kalau anting biasanya ini 11 miliar. Coba tasnya yang dipersualkan harganya 285 juta dia bilang ini tidak seberapa. Anting saya ini 11 miliar. Nah ini kalau Pak Jusman punya 11 miliar seperti itu disini nih wah kita bisa bikin. Jadi itu kejadiannya itu karena dia tetap menjalankan merasa menjalankan itu perintah konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat yang dia pilih yang dia sejahterakan dia sudah dobel-dobel sejahtera. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Raja Ceraja dikusam semua mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. lo kok bisa begitu usut punya usut mereka dapat itu apa itu hulus tentu jutaan rakyat keruduk istana protes ke pemilik singgah sana eh si mukidi malah pergi bertemu rakyatnya sudah tak sudi jutaan rakyat keruduk istana protes ke pemilik singgah sana eh si mukidi malah pergi bertemu rakyatnya sudah tak sudi lewat pintu belakang dia lari ah dasar mukidi hai 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 ini cerita tentang Raja Petru berkotbah di depan rakyat yang mulai batuk Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk lebih baik bayangkan kue getuh harga-harga menjulang ke angkasa BBM pun melesat ke udara wajah-wajah cerah jadi kusam semua mereka mulai putus asa tapi ada yang yang pura-pura bahagia dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya lo kok bisa begitu usut punya usut mereka dapat itu apa itu ulus tentu jutaan rakyat keruduk istana protes ke pemilik singgah sana eh si mukidi malah pergi bertemu rakyatnya sudah tak sudi malah pergi bertemu rakyatnya sudah tak sudi lewat pintu belakang dia lari ah dasar mukidi 理지만 membi演 sich lebih saya yang mereka 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 Terima kasih.